Panggilan Tetua Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak melakukan sesuatu yang menyimpang selama periode waktu ini. Jadi itu karena habisnya energi abadi pembuluh darah naga. Tapi Feng Hao tahu betul apa hubungannya ini dengan dia. Cepat pergi! Murid Sekte Dalam yang mengirim pesan berkata dengan suara rendah. Iya. Feng Hao tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengikuti murid Sekte Dalam kekediaman sesepuh Sekte Dalam. Awalnya, Feng Hao ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa terbang di alam leluhur mistik, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia menyerah pada gagasan itu. Sebenarnya, kemungkinan besar dia tahu bahwa dia seharusnya bisa melakukannya. Tingkat budidayanya saat ini mungkin berada pada tingkat Dewa Tengah. Harus dikatakan bahwa energi spiritual Vena Naga di puncak utama sangat padat, terutama karena Vena Naga itu sendiri mengandung secerca asal mula alam leluhur mistik. Feng Hao mendapat banyak manfaat dari ini. Kecepatan pemulihan kultifasinya juga sangat cepat. Namun kemudian, karena kebangkitan pohon persik abadi, Feng Hao menemukan bahwa energi spiritualnya tidak lagi sebaik sebelumnya. Raja Iblis Banteng dan Naga Iblis sama-sama mengeluhkan hal ini. Awalnya, Feng Hao berencana mencari wakil Master Sekte Cu Tianan untuk memahami situasinya, tetapi dia tidak menyangka Allah Tetua akan menemukannya terlebih dahulu. Di aula Penatua, Penatua Chen Zonsian, yang bertanggung jawab atas tempat tinggal gua utama, menyesap tehnya dengan santai. Para tetua lainnya menganggur dan menunggu kedatangan Feng Hao. Wang Yuncao bisa dikatakan sebagai istri kecil yang diintimidasi, wajahnya penuh kesedihan. Hal ini membuat Song Yutang yang berada di sampingnya tidak bisa tidak mengaguminya. Adik laki-laki ini sangat kuat. Jika itu seorang wanita, mungkin tidak ada yang bisa lepas dari cengkramannya. Siapa yang bisa menolaknya? Feng Hao telah tiba. Saat suara keras terdengar di luar aula, semua tetua di aula segera bersemangat. Bahkan Wang Yuncao dan Song Yutang pun terkejut. Kali ini, mereka datang sebagai perwakilan dari seluruh murid Sekte dalam puncak utama, jadi mereka sangat percaya diri. Selama periode waktu ini, mereka bahkan tidak bisa menghirup satu pun ki abadi, dan dipaksa untuk secara paksa menempati gua tempat tinggal para murid dari puncak lain. Pelaku utamanya adalah Feng Hao. Setelah Feng Hao memasuki aula tetua, dia langsung melihat Wang Yuncao dan Song Yutang di aula. Dia pikir itu benar-benar kebetulan. Wang Yuncao dan Song Yutang sepertinya tidak pernah absen setiap kali dipanggil oleh para tetua. Salam, sesepuh. Feng Hao menangkupkan tangannya dan berkata, Aku ingin tahu untuk apa para tetua memanggilku ke sini. Kurang ajar. Penatua Chen Zonsian menepuk sandaran tangan, seperti yang dia tanyakan pada Wang Yuncao sebelumnya. Feng Hao. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia memikirkannya berulang kali, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia bersikap sombong, jadi dia bertanya, mengapa murid ini bersikap sombong. Chen Zonsian terkejut. Sekarang Feng Hao menyebutkannya, sepertinya itu telah menjadi slogannya. Terlepas dari apakah dia sombong atau tidak. Katakan saja ini dulu. Huff. Chen Zonsian menatap lurus ke arah Feng Hao dan berkata, Baru-baru ini, apakah Anda melakukan perubahan besar di gua tempat tinggal? Setelah mendengar kata-kata Chen Zonsian, Feng Hao segera mengerti apa yang ditanyakan Chen Zonsian. Itu adalah masalah Ki Abadi Vena Naga di puncak utama. Karena ketika dia memanggil Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya, Ki Abadi puncak utama memang akan terbagi oleh mereka. Tapi kali ini, Feng Hao percaya bahwa Ki Abadi pembuluh darah naga tidak ada hubungannya dengan dia. Karena dia hampir kehabisan imortal Ki untuk diserap. Feng Hao memikirkannya dan berkata, Ya, tapi. Namun, sebelum Feng Hao bisa menyelesaikannya, Penatua Chen Zonsian segera berkata, Lalu masalah Ki Abadi puncak utama Sekte dalam mengering, Apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Feng Hao berkata, Aku. Begitu Feng Hao membuka mulutnya, Penatua Chen Zonsian segera berkata, Sekarang, para murid dari puncak utama Sekte dalam dan puncak lainnya sedang berduka. Para murid dari puncak utama terpaksa berbagi Ki Abadi dengan para murid dari puncak lainnya, Tetapi harga yang harus dibayar adalah bekerja seperti sapi atau kuda. Kamu mengabaikan semua murid puncak utama demi kepentingan egoismu sendiri. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu sombong? Bekerja seperti sapi atau kuda. Feng Hao tertegun sejenak, Lalu berkata dengan wajah hitam, Sejauh yang saya tahu, Setelah Ki Abadi dari puncak utama Sekte dalam mengering, Wang Yuncao, Song Yutang, Dan kakak senior lainnya memaksa para murid puncak lainnya Untuk mengosongkan gua tempat tinggal mereka Agar mereka bisa bercocok tanam sebagai murid puncak utama. Bagaimana mereka bisa bekerja seperti sapi atau kuda? Wang Yuncao seperti kucing yang ekornya diinjak. Dia melompat keluar dan memarahi, Omong kosong. Uh. Begitu Wang Yuncao mengatakan itu, Dia tidak bisa menahan kentut. Dan itulah yang mengeluarkan suara paling keras. Seketika, seluruh Aula Elder terdiam. Para tetua tidak bisa menahan diri Untuk tidak mencubit hidung mereka. Meskipun kentut Dewa Beladiri harum, Mereka mencium bau kentut binatang langka. Mereka secara tidak sadar merasa itu bau. Saya. Wang Yuncao tercengang. Dia adalah seorang Midgod. Sejak kapan dia kehilangan kendali atas Ki Abadi di tubuhnya? Pada saat ini, Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, Penatua Chen Zon Sian tidak bisa menahan diri Untuk tidak tergerak. Mengapa? Kata-kata Feng Hao masuk akal. Jika tidak, Mengapa murid dari puncak lainnya menuntut Wang Yuncao dan Song Yu Tang Serta murid puncak utama lainnya? Jelas sekali, Mereka sangat menderita. Ehem, ehem. Pada saat ini, Penatua Chen Zon Sian terbatuk beberapa kali, Terlihat sedikit malu. Kemudian, Dia menatap Wang Yuncao yang tercengang dan bertanya, Apakah itu benar? Wang Yuncao buru-buru berkata dengan sedih, Elder, Anda telah menganiaya saya. Kami tidak pernah memaksa siapapun melakukan apapun. Untuk dapat berkultivasi, Kami telah membayar harga yang mahal. Song Yu Tang juga menganggup dan berkata, Ya, ya. Saat ini, Feng Hao bertanya, Berapa harganya? Wang Yuncao. Lagu Yu Tang. Bagaimana mereka tahu berapa harganya? Bagaimanapun, Itu direnggut. Siapa yang meminta mereka menjadi murid puncak utama sekte dalam yang paling berbakat? Penatua Chen Zon Sian berkata, Apa semuanya? Setelah menahannya untuk waktu yang lama, Wang Yuncao akhirnya berkata dengan lemah, Seorang murid kehilangan kesuciannya. Bukankah itu harga yang mahal? Apa? Kata-kata Wang Yuncao mengejutkan semua orang di aula. Tetua Wang berkata dengan kaget, Harganya lebih dari sekadar mahal. Semua murid sekte dalam adalah tubuh perawan. Sekarang, Demi kultivasi, Mereka telah kehilangan kultivasi mereka. Song Yutang menatap Wang Yuncao, Tercengang. Beraninya dia mengatakan ini dengan lantang. Chen Zon Sian memikirkannya dengan hati-hati dan berkata dengan tenang, Pada akhirnya, Semuanya karena Feng Hao berkultivasi di Gua Kebenaran. Itulah sebabnya kesalahan besar terjadi. Dan demi keuntungannya sendiri, Feng Hao dengan paksa menyerapki abadi dari puncak utama dengan keterampilan abadi, Yang melanggar tabu sekte. Menurut hukum sekte. Tunggu. Feng Hao awalnya tidak ingin mengganggu penatua Chen Zon Sian, Tetapi jelas bahwa kemampuan Chen Zon Sian untuk menangani berbagai hal terlalu lemah. Apakah para tokoh dikdaya lama di alam leluhur mistik telah melatih otak mereka hingga menjadi bodoh? Chen Zon Sian berkata, Apa yang ingin kamu katakan? Feng Hao berkata dengan serius, Elder, kamu membuat keputusan yang gegabuh. Kamu bahkan tidak memiliki murid sekte luar. Kamu hanya mendengarkan kata-kata sepihak Wang Yuncao dan Song Yutang. Kamu bahkan tidak menyelidiki secara serius hal utama ki abadi pembuluh darah naga di puncaknya Sebelum membuat kesimpulan yang terburu-buru. Apakah Anda tidak takut dengan kesalahan Master Sekte? 3782 Chen Zon Sian tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata Feng Hao. Wang Yuncao dan Song Yutang adalah murid yang lebih bereputasi di sekte dalam, dan mereka juga calon tetua di masa depan. Oleh karena itu, Chen Zon Sian lebih bersedia mempercayai mereka dalam beberapa hal. Dan selama ini, pertumbuhan Wang Yuncao, Song Yutang, dan murid sekte dalam lainnya telah disaksikan oleh semua tetua. Mereka berbakat dan terus terang, dan mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak adil terhadap orang lain. Chen Zon Sian memandang para sesepuh lainnya. Sesepuh itu segera menundukkan kepala. Mereka tidak akan menyalahkan hal ini. Chen Zon Sian berpikir sejenak dan berkata, panggil murid-murid puncak Yankun dari sekte dalam tubuh Wang Yuncao tanpa sadar gemetar. Saat ini, dia sudah mulai panik. Saat ini, dia hanya ingin memanggil murid-murid yang memiliki hubungan baik dengan mereka. Song Yutang juga sedikit gugup. Tapi dia tidak sebingung Wang Yuncao. Karena dari awal sampai akhir, Wang Yuncao lah yang bertanggung jawab. Jika ada kesalahan dalam interogasi, dia bisa mengabaikannya begitu saja. Terlebih lagi, apakah mereka memaksa murid-murid dari puncak lain untuk menyerahkan gua surga yang diberkati atau tidak, itu terkait dengan urat naga di puncak utama. Dan pelaku utamanya adalah pendatang baru, Feng Hao. Jadi, tanggung jawab atas masalah ini terkait erat dengan Feng Hao. Semuanya dimulai karena dia. Pada saat ini, Chen Zon Sian memandang Feng Hao dan berkata, penatua ini percaya pada karakter Wang Yuncao dan yang lainnya. Kami menyaksikan mereka tumbuh dewasa. Tetapi karena Anda ingin menghadapi murid sekte luar dan membiarkan penatua ini menyelidiki dengan serius, maka maumu. Feng Hao memandang Chen Zon Sian dengan heran. Saat itu, dia sedikit tercengang. Ini benar-benar terbelakang. Atau apakah dia benar-benar terpikat oleh akting Wang Yuncao yang bagus? Feng Hao tersenyum pada penatua Chen Zon Sian dan berkata, kalau begitu saya harus menyusahkan penatua. Tetapi sebelum itu, murid ingin mengingatkan penatua bahwa apa yang dilihat mata mungkin tidak benar, dan apa yang didengar telinga bahkan lebih tidak dapat dipercaya. Setelah Wang Yuncao mendengar kata-kata Feng Hao, dia langsung mencaci maki, kurang ajar. Bagaimana kamu bisa melontarkan komentar sembrono tentang apa yang dilakukan para tetua? Anda adalah orang berdosa di puncak utama. Anda telah menyebabkan murid-murid di puncak utama tidak dapat berkultivasi, menyebabkan budidaya mereka mengalami kemunduran dan fondasi Dao mereka rusak. Para tetua sudah berbelas kasihan dengan tidak mengirimmu ke penjara. Ketika para tetua mendengar kata-kata Wang Yuncao, mereka merasa sangat nyaman, seperti angin musim semi yang membelai wajah mereka dan hati seorang kekasih. Anak yang baik. Oh. Feng Hao sedang tidak berminat untuk memperhatikan Wang Yuncao. Dia hanya merasa trik Wang Yuncao sama dengan yang ada di bumi. Selain itu, para tetua dari sekte dewa pengangkatan ini tampaknya terlalu naif. Jika dia tega menyanjung mereka, bukankah para tetua ini akan sangat mencintainya? Namun, Feng Hao merasa bahwa dia tidak pantas melakukan hal itu. Tak lama kemudian, orang-orang dari sekte dewa pengangkatan akan melihat versi baru dirinya. Kultifasinya cukup untuk meremehkan semua murid sekte dalam. Murid-murid sekte luar kian kun dan puncak kian kun telah tiba. Pada saat ini, pengumuman murid sekte dalam terdengar dari luar aulah. Kemudian, dua murid muda berjubah dauis masuk dan membungkuk kepada para tetua. Salam, para tetua. Baiklah. Para tetua mengangguk. Penatua Chen Zon Sian berkata, kalian berdua sebelumnya mengeluh kepada saya tentang murid puncak utama sekte dalam. Sekarang Wang Yun Chao dan Song Yu Tang ada di sini atas nama murid puncak utama sekte dalam, dapatkah Anda menjelaskan situasi di depan mereka? Ini. Kedua murid puncak kian kun dan puncak kian kun tercengang. Murid puncak utama sekte dalam semuanya ada di sini. Apalagi yang bisa mereka katakan. Mengeluh tentang ketidakberdayaan dan kehinaan mereka. Mengeluh tentang perilaku mereka yang seperti binatang buas. Mengeluh tentang mereka yang menyakiti murid sekte mereka sendiri. Setelah mengeluh, karir kultivasi mereka mungkin akan berakhir. Situasi seperti ini tidak pernah terjadi di sekte Dewa Pengangkatan di masa lalu. Mereka yang bisa berdiri di belakang murid puncak utama sekte dalam semuanya adalah tokoh inti dari sekte Dewa Pengangkatan. Menyinggung perasaan mereka tidak berbeda dengan mendekati kematian. Seperti ini. Kami melaporkan situasinya kepada para tetua hanya untuk membiarkan para tetua bersimpati dengan penderitaan kami dan membiarkan saudara-saudara senior dari puncak utama berkultivasi di puncak utama. Jadi, kami berharap para tetua dapat menyelesaikan kesulitan para senior saudara dari puncak utama dan biarkan urat naga direvitalisasi. Murid berjubah daois segera menangkupkan tangannya dan berkata, saya harap para tetua dapat membantu para murid dari puncak utama dan menangani masalah urat naga. Murid puncak kun yang lain juga menangkupkan tangannya dan berkata, Ya, kami memiliki hubungan yang baik dengan murid-murid puncak utama dan tidak mengeluh sebelumnya. Kami hanya menjelaskan situasinya secara singkat. Wang Yun Chao dan Song Yutang menghela nafas lega dan merasa sangat nyaman. Wang Yun Chao memandang murid-murid puncak yang kun dengan malu dan berkata, kedua saudara junior itu sangat perhatian dan telah menempatkan kita dalam posisi yang sulit selama periode ini. Itulah yang harus kita lakukan. Kakak senior, jangan seperti ini. Kedua murid sekte luar buru-buru melambaikan tangan mereka dan berkata, Mereka hampir muntah melihat wajah seperti itu. Feng Hao mengerutkan kening. Ketika murid dari puncak utama pergi ke puncak lainnya untuk berkultivasi, dia juga diam-diam memahami situasi murid angin lainnya. Itu benar-benar sangat pahit. Tempat tinggal gua mereka ditempati oleh murid-murid dari puncak utama, tetapi mereka hanya bisa bercocok tanam di luar. Kuncinya adalah tidak ada formasi susunan di luar gua tempat tinggal, jadi ki abadi apa yang bisa mereka serap. Tapi sekarang kesempatan bagus ada di depan mereka, mereka tidak tahu bagaimana menghargainya dan bahkan berkomplot dengan perilaku Wang Yuncao. Ketika penatua Chen Zonxian memandang Feng Hao, Feng Hao sudah berbicara lebih dulu, Saudara-saudara senior, mengapa Anda berbicara bertentangan dengan hati nurani Anda? Para murid puncak Kian Kun terkejut. Siapa ini? Apakah kamu tidak takut menyinggung murid-murid puncak utama? Murid puncak Kian Kun memandang Feng Hao dan berkata, Adik laki-laki ini. Feng Hao berkata, Murid yang berkultivasi di gua kebenaran di puncak utama, Feng Hao. Kamu adalah pendaki itu. Murid puncak Kian Kun mengamati Feng Hao dengan rasa ingin tahu, begitu pula murid puncak Kun. Sebelumnya, Sekte Dalam sedang mendiskusikan murid Sekte Dalam yang baru dipromosikan. Tingkat budidayanya tidak tinggi, dan ia naik dari alam bawah. Wakil ketua Sekte Cu Tianan sangat menghormatinya. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu Feng Hao. Murid puncak Kian Kun menggelengkan kepalanya dan berkata, Adik laki-laki pasti bercanda, kami sudah menyentuh hati nurani kami untuk berbicara. Wang Yun Chao dan Song Yu Tang awalnya khawatir, tetapi setelah mendengar kata-kata murid puncak Kian Kun, mereka segera menghela nafas lega. Mereka mengingat murid garda depan ini dan berencana merawatnya di masa depan. Dengan satu pandangan, mereka bisa mengembangkannya menjadi target garis keturunan mereka. Feng Hao tersenyum, dan kemudian berkata dengan serius, Jika Anda ingin terus diintimidasi oleh murid-murid puncak utama, sumber daya budidaya Anda diambil secara paksa, dan rekan dao tercinta Anda diambil secara paksa, dan jangan berani berbicara meskipun Anda marah. Maka hari ini, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu tidak lagi layak menjadi murid Sekte Dalam. Kamu bahkan lebih rendah dari murid Sekte Luar yang menjaga wilayah Sekte Dewa. Kami. 3783. Saya. Anda. Ketika murid-murid puncak kian kun mendengar kata-kata Feng Hao, mereka tercengang, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah penghinaan dan kemarahan. Murid puncak kian kun berkata dengan mata merah, bagaimana kita bisa kalah dengan murid Sekte Luar? Beri tahu saya. He he. Feng Hao mencibir dan menatap murid Fang Huar. Saya baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas. Jika Anda ingin terus seperti ini, anggap saja apa yang saya katakan tadi sebagai omong kosong. Murid kun pik mengepalkan tinjunya, dan matanya bersinar karena tekat. Ya ampun. Murid kun pik tiba-tiba berlutut di aula tetua dan menganggup tanpa mengucapkan sepatah katapun. Murid puncak kian kun terkejut saat melihat ini. Ini. Akan menolak. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang di aula terkejut. Beberapa tetua mengerutkan alis mereka dengan cara yang tidak terdeteksi. Terutama Wang Yun Chao dan Song Yu Tang yang semula lega, saat itu seperti kucing yang ekornya diinjak, bulunya berdiri. Opo-opo. Wang Yun Chao memandang murid yang sedang berlutut di tanah dan mendapat firasat yang sangat buruk. Murid kun pik kemudian menatap penatua Chen Zonsian dan berkata, jika murid ini berkata demikian, dapatkah saya mencari perlindungan? Berdengung. Kali ini, kepala Wang Yun Chao dan Song Yu Tang berdengung. Apa yang ingin Anda katakan? Mungkinkah setelah mendengar kata-kata Feng Hao, Anda ingin salah menuduh 57 murid puncak utama Sekte Dalam? Wang Yun Chao sengaja menekankan jumlah orang tertentu, dengan tujuan membuat murid puncak kun mundur. Jika mereka masih ingin tinggal di Sekte Dalam, maka mereka harus memikirkan harga yang harus dibayar jika menyinggung para murid puncak utama. Song Yu Tang juga berdiri dan berkata, Tetua, jangan dengarkan orang ini. Dia telah disihir oleh Feng Hao. Pada saat ini, Penatua Wang tersenyum pada Chen Zon Sian dan berkata, Hati-hati dengan Feng Hao. Dia bahkan bisa menyulap orang seperti kita. Teknik menyihir ini pasti sangat brilian. Beberapa tetua mengangguk setuju. Masuk akal. Penatua Chen Zon Sian tiba-tiba ragu-ragu. Di satu sisi, dia mempercayai Wang Yun Chao dan para tetua lainnya. Di samping itu, penampilan para murid gunung kun telah menyentuh hati sanubarinya. Dia tidak tahu berapa tahun yang lalu, dia juga seorang murid Sekte Dalam Biasa. Dia pernah diintimidasi oleh murid lain, dan ketika dia mengeluh, dia memilih untuk menyangkalnya. Jika dia tidak memilih untuk ikut bersama mereka, dia pasti tidak akan sampai sejauh ini. Namun, jauh dilubuk hatinya, dia masih merasakan rasa bersalah yang mendalam terhadap rekan-rekan muridnya yang telah dianiaya oleh mereka. Dia sedang memikirkan apa yang akan terjadi jika dia berlutut seperti murid gunung kun dan mengeluh tentang tirani murid-murid kaya dan berkuasa itu. Tapi itu jelas akan sangat menyedihkan. Karena saat itu siapa yang akan mendukung mereka? Elder, Anda harus berhati-hati dalam menyesatkan orang dengan kebohongan. Wang Yuncao berkata dengan gugup. Karena Chen Zonsian adalah gua tempat tinggal Sekte Dalam, dan sekarang dia terlibat dalam masalah murid puncak utama Sekte Dalam yang secara paksa menempati gua tempat tinggal murid Sekte Dalam dari puncak lain. Dia sendirilah yang mempunyai keputusan akhir dalam putusan tersebut, dan para tetua lainnya berperan sebagai pengawas. Hasil akhir dari masalah ini akan dilaporkan kepada Sekte Master. Untuk sesaat, Chen Zonsian merasa sulit mengambil keputusan. Ketika dia melihat cara murid-murid gunung kun memandangnya, dia merasa seperti ada pisau tajam yang menusup jantungnya. Itu terlalu mirip. Bukankah ini mirip dengan sorot matanya saat dia ditindas saat pertama kali memasuki Sekte Dalam? Feng Hao merasa bahwa murid-murid gunung kun masih bisa diselamatkan, jadi dia berkata, katakan saja yang sebenarnya. Jika Anda bahkan tidak memiliki sedikit keberanian dan keberanian ini, bagaimana Anda bisa berbicara tentang berkultivasi melawan langit? Penggarap generasi kita, baik yang abadi maupun yang fana, semuanya berbicara tentang kata bertarung. Anda harus berjuang, dan Anda harus berjuang. Para murid gunung kun sangat terkejut dengan kata-kata Feng Hao. Dia menatap Feng Hao dalam-dalam dan kemudian berkata, para murid dari puncak utama Sekte Dalam secara paksa menduduki gua tempat tinggal murid-murid puncak kita, secara paksa menindas rekan-rekan tau murid-murid kita, dan dengan paksa mengambil harta budidaya murid-murid kita. Anda! Anda! Wang Yun Cao dan Song Yutang terkejut, dan pupil mereka sedikit mengecil. Jelas sekali, mereka tidak menyangka murid gunung kun akan memperlakukan mereka seperti ini. Namun, Wang Yun Cao menolak mengakuinya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Penatua Chen Son Sian dan berkata, Penatua, Anda juga mendengarnya. Baru saja, Feng Hao menggunakan seni jahat untuk mengendalikan pikiran para murid gunung kun dan mengucapkan kata-kata konyol seperti itu. Para murid utama Sekte Dalam Puncaknya semuanya adalah elit dari Sekte Dewa Pengangkatan. Berapa banyak harta budidaya yang kita kurang? Ada murid perempuan dari puncak lain yang menyukai murid dari puncak utama kita dan tidak sabar untuk membalas mereka dengan tubuh mereka. Tapi murid dari puncak utama kita mengejar dao dengan sepenuh hati, hanya untuk mengembalikan kejayaan Sekte Dewa Pengangkatan 10.000 bertahun-tahun lalu. Pidato Wang Yun Cao yang berapi-api membuat darah Song Yutang mendidih. Saat ini, dia ingin segera mengorbankan nyawanya untuk Sekte Dewa Pengangkatan. Mata Penatua Wang dan para tetua lainnya juga memerah. Pada saat ini, mereka bahkan tanpa sadar berteriak, bagus, kata yang bagus. Ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh para murid dari puncak utama. Beberapa tetua sangat memuji Wang Yun Cao. Omong kosong. Namun saat ini, murid puncak kian yang memuji murid Sekte Dalam Gunung Efres mengutuk dengan wajah memerah. Omong kosong para elit. Omong kosong. Apa maksudmu dengan tidak sabar untuk membalas mereka dengan tubuh mereka? Membalasnya dengan paksa. Anda, Wang Yun Cao, telah menodai murid perempuan di puncak kian saya. Setelah itu, kamu bahkan mengancamku di mana-mana. Awalnya aku ingin membiarkan masalah ini berlalu dan menanggungnya untuk sementara waktu. Tapi apakah kata-kata itu manusiawi? Sentuh hati nurani Anda sendiri. Apakah Anda percaya dengan apa yang Anda katakan? Bas dengungan-dengungan. Saat ini, Wang Yun Cao merasa pikirannya seperti disambar petir. Suara retakan itu membuat matanya hampir keluar. Gila. Murid puncak kian kun ini gila. Beraninya dia mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini. Tidakkah dia tahu bahwa sebagian besar orang di aula tetua adalah tetua dari murid puncak utama Sekte Dalam? Song Yutang hanya merasakan mulutnya mengering. Saat ini, dahinya sudah mulai berkeringat. Pada saat ini, ekspresi para tetua lainnya sangat jelek. Terutama Penatua Wang, alisnya berkerut erat. Wang Yun Cao telah melakukan begitu banyak hal bodoh. Penatua Wang terkekeh, Penatua Chen, para murid puncak kian kun dan puncak kian kun berbicara mewakili para murid dari puncak utama. Sekarang mereka tiba-tiba mengubah kata-kata mereka, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Saat dia berbicara, Penatua Wang menunjuk ke arah Feng Hao, sengaja atau tidak sengaja. Penatua Chen Zonsian terkejut dengan kata-kata murid puncak kian kun dan puncak kian kun. Apakah murid puncak utama Sekte Dalam sudah begitu sombong? Dia merasa ini bukan perbuatan Feng Hao, tetapi lebih seperti bentuk perlawanan dari kedua muridnya. Tetapi Penatua Chen Zonsian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa mereka benar-benar berkepala dingin. Bagaimana mereka bisa menyerahkan masa depan yang begitu baik dengan begitu mudah? Orang bijak tunduk pada keadaan. Penatua Chen Zonsian kemudian berkata, Saya sudah mengetahui apa yang Anda berdua katakan. Saya juga akan mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini. Siapa yang benar dan siapa yang salah, keadilan akan ada di hati orang-orang. Anda boleh pergi. Petik 2. 3.784 Tunggu. Ekspresi Wang Yun Chao, Song Yu Tang, dan para tetua lainnya tiba-tiba berubah karena kata-kata Feng Hao. Tidakkah menurutmu itu cukup? Penatua Chen Zonsian memandang Feng Hao. Apa yang ingin Anda katakan? Feng Hao terkekeh, mengapa kita perlu menunda penyelidikan? Bukankah kita harus membawa mereka yang menggunakan identitas mereka sebagai murid puncak utama sekte dalam kepengadilan sesegera mungkin? Wang Yun Chao. Lagu Yu Tang. Para tetua memandang Feng Hao dalam-dalam, dan kemudian Penatua Wang berkata, Dewan Tetua akan menangani masalah ini. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selain itu, bahkan jika murid puncak utama benar-benar melukai murid dari puncak lainnya, itu karena kamu. Ya. Tetua lainnya berkata terus terang, jika bukan karena penampilanmu dan fakta bahwa kamu menempati kediaman kebenaran dan sumber daya dari seluruh pembuluh darah naga, mengapa para murid dari puncak tengah tidak mengambil risiko untuk bertahan hidup? Itu benar. Kamu benar-benar pantas dihukum. Para tetua menyalahkan Feng Hao satu per satu, yang membuat murid-murid puncak Qian Kun dan puncak Qian Kun tercengang. Mengapa dia membela mereka? Apakah ada manfaatnya? Saat Feng Hao hendak berbicara, sebuah suara yang kuat datang dari luar aulah. Bagaimana aku harus dihukum? Desir, desir. Ketika para tetua mendengar suara ini, mereka segera berdiri dari kursi mereka. Wang Yun Chao dan Song Yu Tang gemetar, panik sampai mati. Para murid puncak Qian Kun dan puncak Qian Kun tidak menyadari siapa yang berbicara dan hanya menoleh untuk melihat pintu masuk aulah tetua. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan mahkota giok dan jubah putih masuk. Sekte, Master Sekte. Mata para murid puncak Qian Kun dan puncak Qian Kun muncul, dan mereka buru-buru berlutut di tanah. Master Sekte. Feng Hao sedikit menangkupkan tangannya. Dia tidak mengharapkan kebetulan seperti itu, tapi untungnya Cutianan datang. Masalah ini pada dasarnya bisa diselesaikan. Jika Cutianan tidak dapat dihukum, maka Sekte Dewa Pengangkatan akan mati. Master Sekte. Para tetua, Wang Yun Chao, Song Yu Tang, dan yang lainnya juga membungkuh hormat. Namun Cutianan memilih untuk tidak berbicara saat ini. Dia duduk di kursi Chen Zonsian dan memandang Penatua Wang. Penatua Wang, bagaimana Anda berencana membunuh Feng Hao? Sekte guru terlalu serius. Saya baru saja menakuti generasi muda. Penatua Wang tertawa datar. Saat ini, tidak perlu menyebutkan betapa jeleknya ekspresinya. Ketakutan. Bang. Cutianan dengan keras menepuk sandaran tangan kursinya dan berkata dengan suara rendah, Elder Wang benar-benar mengesankan. Kamu pikir kamu bisa membuatku takut hanya karena kamu mau. Saya. Wajah Penatua Wang sangat jelek, seolah-olah dia telah menelan beberapa ribu tumpukan kotoran lalat. Bagaimana dengan saya? Master Sekte ini sudah lama berada di sini. Master Sekte ini mengingat setiap kata yang Anda ucapkan. Suasana hati cutianan jelas sedang tidak bagus. Dia biasanya lembut dan halus, tapi sekarang dia menunjukkan ekspresi yang langka. Untuk sesaat, suasana dia olah tetua menjadi sangat menindas. Para tetua tidak berani berbicara. Saat ini, mereka semua bertanya-tanya apakah mereka telah mengatakan sesuatu yang salah. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tampaknya mempersulit Feng Hao dan melindungi Wang Yun Chao dan Song Yutang. Saat itu, mereka semua merasakan hawa dingin di punggung mereka. Secara khusus, Penatua Chen Zonsian sangat menyesal. Saat ini, air mata mengalir dari matanya. Dia ingin mengatakan, dia juga dipaksa. Sangat tidak berdaya. Cutianan memandang Feng Hao dan berkata, Apakah masalah ki abadi Fena Naga di puncak utama ada hubungannya denganmu? Feng Hao menggelengkan kepalanya, tidak ada hubungannya dengan itu. Bagus. Cutianan mengangguk, lalu berbalik untuk melihat Wang Yun Chao dan Song Yutang, bertanya, apakah ada murid dari puncak utama yang secara paksa menduduki surga gua murid puncak lain dan menindas murid perempuan sekte tersebut? Saya. Wang Yun Chao tergagap. Cutianan memarahi, bicaralah. Berdebar. Wang Yun Chao berkata dengan wajah cemberut, Pemimpin sekte, Si Wer dan aku sedang jatuh cinta. Ini bukan intimidasi. Kami benar-benar jatuh cinta, tetapi murid-murid lain telah melanggar murid perempuan. Song Yutang berkata, Lingar dan aku juga saling mencintai. Kami adalah kekasih masa kecil. Seperti murid lainnya. Haha. Cutianan mencibir, Wang Yun Chao, Pemimpin sekte ini bertanya padamu, Apakah kamu tahu usia Si Wer saat ini? Song Yutang, Lingar kini telah berkultivasi selama 4.628 tahun. Anda memiliki 3.107 tahun budidaya. Apakah kamu juga kekasih masa kecil? Song Yutang tertegun dan berkata, Apa? Seorang wanita tua berdandan seperti itu? Tapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Song Yutang menyesalinya. Kepalanya hampir menyusut ke lehernya. Wang Yun Chao tergagap, Seharusnya berusia lebih dari seribu tahun. Omong kosong. Cutianan langsung memarahi. Kalimat ini membuat Wang Yun Chao sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah dan kemudian menempelkan dahinya ke tanah. Semua tetua gemetar saat ini. Mereka tidak tahu sudah berapa tahun sejak mereka melihat pemimpin sekte mundur. Saat dia membalik, itu benar-benar membuat orang merasa takut dari lubuk hati yang paling dalam. Tanpa mengungkapkan kultifasinya, setiap kata dan tindakan dapat memberikan rasa penindasan yang paling besar kepada orang-orang. Apakah ini posisi kaisar dari alam leluhur abadi yang mendalam? Chen Zonsian Cutianan memandang ke arah tetua Chen Zonsian dan berkata, tahukah Anda mengapa pemimpin sekte ini mempromosikan Anda menjadi sesepuh balai urusan sekte dalam? Penatua Chen Zonsian berkata, murid pandai dalam hal itu. Cutianan, kamu benar-benar tahu cara menaruh emas di wajahmu. Cutianan berkata dengan suara rendah, saat itu, pemimpin sekte ini melihat bahwa kamu jujur dan tulus. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kamu akhirnya berubah. Gedebuk Penatua Chen Zonsian berkata dengan nada terisak, pemimpin sekte, muridnya juga orang yang jujur sekarang. Lalu bagaimana kamu menangani masalah ini? Cutianan memandang Chen Zonsian. Chen Zonsian menarik napas dalam-dalam. Dia tahu, ini adalah ujian Cutianan untuknya. Chen Zonsian berkata dengan serius, jika kiabadi dari Vena Naga Puncak Utama tidak ada hubungannya dengan Feng Hao, murid puncak utama yang dipimpin oleh Wang Yuncao dan Song Yutang akan dihukum berat karena melanggar murid perempuan sekte dewa. Apakah begitu? Cutianan memandang Chen Zonsian. Chen Zonsian mengertakan gigi dan berkata, teman-teman, bawa Wang Yuncao dan Song Yutang ke penjara surgawi. Pada saat yang sama, beritahu Master Balai Penegakan untuk pergi ke puncak utama untuk menangkap orang-orang terkait, jangan tunda lagi. Iya. Di luar aulah tetua, para murid di belakang menerima perintah dan pergi. Tetapi pada saat yang sama, empat murid masuk, memasang rantai abadi di leher Wang Yuncao dan Song Yutang dan membawa mereka pergi. Selamatkan aku. Wang Yuncao memandang para tetua untuk meminta bantuan. Tapi saat ini, para tetua ketakutan. Mereka benar-benar tidak dapat melindungi mereka dalam masalah ini. Pada saat ini, Cutianan memandang Chen Zonsian sambil tersenyum dan berkata, Anda direkomendasikan oleh sekte ini, jangan mengecewakan sekte ini. Sekte ini sebenarnya sudah tahu tentang ki abadi dari Vena Naga Puncak Utama. Ini tidak ada apa-apanya. Ada hubungannya dengan Feng Hao. Apa? Bagaimana itu tidak ada hubungannya dengan dia? Para tetua terkejut. Mereka merasa bahwa Cutianan melindungi mereka. 3785 Bai, Paman Tuan Bai Yu. Bukankah dia sudah naik? Chen Zonsian dan para tetua tidak percaya. Bagaimana seseorang yang jelas-jelas sudah mati bisa hidup kembali? Dia bahkan menjaraki abadi Vena Naga di Puncak Utama. Cutianan memandang Feng Hao dan tersenyum. Kita masih harus berterima kasih kepada Feng Hao untuk ini. Dialah yang mengizinkan Tuan Paman kembali. Sebelumnya, kalian semua melihatnya di Puncak Utama. Pohon Persik Surgawi di luar gua kebenaran menjadi hidup. Penatua Chen Zonsian mengangguk, kami tahu itu, pohon itu ditanam oleh Paman Tuan Bai Yu. Dia pernah berkata bahwa selama pohon persik yang abadi itu ada, maka pohon itu akan tetap ada. Jika pohon persik yang abadi itu mati, dia akan mati. Tapi Paman Guru telah naik. Bahkan jika pohon persik abadi hidup, itu adalah bentuk roh Paman Guru Bai Yu. Dia tidak akan kembali secara langsung. Pohon persik abadi hanyalah simbol dari Paman Tuan Bai Yu. Dia memeliharanya. Saat itu, mereka bahkan bertanya kepada Paman Guru Bai Yu mengapa dia menanam pohon persik abadi di luar tanah yang diberkati karena alam leluhur mistik abadi saat ini tidak cocok untuk menanam pohon persik abadi. Peluang untuk bertahan hidup terlalu rendah. Belakangan, mereka mengetahui bahwa Paman Tuan Bai Yu menggunakan darahnya sendiri untuk memelihara pohon persik abadi, yang juga merupakan simbol dari Puncak Utama. Bahkan ketika Paman Tuan Bai Yu ada di sini, orang-orang menyebut Puncak Utama Puncak Persik. Tapi Paman Tuan Bai Yu tidak mengizinkannya, mengatakan bahwa Puncak Utama bukan miliknya sendiri, itu milik murid sekte dalam. Kemudian, Paman Tuan Bai Yu meninggal dan pohon persik abadi layu. Pada saat itu, ketua sekte berkata, Paman Tuan Bai Yu menghilang, dia harus melindungi pohon persik abadi apapun yang terjadi. Tetapi bahkan jika Master Sekte memeliharanya dengan darahnya, dia tidak dapat menyelamatkannya. Terakhir kali mereka pergi ke Gua Keadilan Luar Biasa di Puncak Utama, mereka menemukan Tunas Tumbuh di Pohon Persik Abadi. Semua orang heboh dan terkejut. Karena mereka percaya ketika Master Sekte keluar dan melihat pemandangan ini, dia pasti akan sangat bahagia. Jadi ketika Feng Hao menyebabkan insiden pembuluh darah naga, semua orang tidak mempersulitnya. Tapi kali ini, Feng Hao mengambil satu inci dan sekali lagi menyebabkan ki abadi dari vena naga puncak utama berubah, agak sulit untuk mengatakannya sekarang. Selain itu, para murid dari puncak lain datang untuk mengeluh, sehingga para tetua ingin mengusir Feng Hao dari puncak utama untuk menenangkan orang banyak. Namun saat ini, Wakil Master Sekte Cutianan datang dan memberitahu mereka bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Feng Hao, tetapi terkait dengan paman bela diri Bayu. Apakah ini sebuah lelucon? Cutianan berkata dengan serius, hal ini benar. Jika para tetua tidak mempercayai Sekte ini, maka tunggulah beberapa saat. Bagaimana dengan ki abadi di pembuluh darah naga di puncak utama? Penatua Chen Zonsian memandang Cutianan. Sebenarnya, terlepas dari apakah itu ada hubungannya dengan paman bela diri Bayu atau tidak, karena Wakil Master Sekte Cutianan telah berbicara, apalagi yang bisa mereka bantah. Namun, masalah ki abadi vena naga di puncak utama harus diselesaikan. Jika tidak, lusinan murid Sekte dalam di puncak utama mungkin akan melakukan sesuatu yang di luar batas. Cutianan berkata, energi abadi vena naga di puncak utama membutuhkan Feng Hao untuk mempertahankan benteng. Adapun murid-murid lainnya, saya harus bertanya kepada Penatua Chen. Chen Zonsian. Penatua Chen Zonsian menyekak keringat di dahinya. Menata ulang tempat tinggal para murid di puncak utama sangatlah menegangkan. Tetapi karena dia baru saja mengecewakan Cutianan, Penatua Chen Zonsian benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menolak masalah ini. Dia menganggup dan berkata, orang tua ini pasti akan mengaturnya dengan benar. Cutianan menganggup, lalu menatap Feng Hao dan berkata, Feng Hao, ikuti aku berkeliling Sekte Dewa Pengangkatan. Feng Hao tertegun sejenak, dia tidak tahu apa niat Cutianan, tapi dia cukup puas dengan cara masalah ini ditangani. Setelah memikirkannya, dia menganggup dan berkata, oke. Ketika Feng Hao dan wakil Master Sekte Cutianan meninggalkan Ola Tetua, para tetua akhirnya menghela nafas lega. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Kebanyakan dari mereka tidak memahami kecintaan Cutianan pada Feng Hao. Mereka tidak bisa mengerti. Apa istimewanya seseorang yang naik dari alam bawah? Sekte dalam, Master Sekte Cutianan berjalan di jembatan abadi dengan tangan di belakang punggung. Di belakangnya ada Feng Hao yang bingung. Melihat Cutianan tidak berbicara, Feng Hao hanya bisa diam. Dia tahu bahwa Cutianan menelponnya karena ada sesuatu yang ingin dia katakan kepadanya. Saat ini, Cutianan akhirnya berbicara. Dia masih berjalan di depan. Pada saat yang sama, dia bertanya, bagaimana kamu melakukannya untuk menghidupkan kembali pohon persik abadi itu? Kamu harus tahu bahwa bahkan Master Sekte pun tidak dapat melakukannya. Feng Hao tidak tahu bagaimana mengatakannya. Saat itu, dia hanya melihat pohon persik abadi belum sepenuhnya mati, jadi diami sumber kehidupannya. Ini semua karena usahanya sendiri. Feng Hao berkata, saya tidak berbuat banyak. Saya hanya menghidupkan kembali sumber kehidupannya. Sosok Cutianan bergetar. Dia berhenti dan berbalik, berkata, kamu dapat menghidupkan kembali sumber kehidupan. Feng Hao tertegun sejenak, lalu dia menganggup dan berkata, ya, tapi sumber kehidupan ini bukanlah sumber dao agung. Ini hanya sumber kehidupan seseorang. Cutianan tertawa getir. Dia tahu bahwa dia baru saja kehilangan ketenangannya. Dia berpikir bahwa Feng Hao bahkan dapat menghidupkan kembali sumber kehidupan dao besar. Itu luar biasa. Sekarang sumber grit dao dari alam leluhur abadi yang mendalam telah runtuh, sembilan matahari di langit tertutup pasir kuning. Dewa bela diri tingkat rendah biasa tidak bisa menahan bahaya di pasir kuning. Alasan alam leluhur abadi yang mendalam disebut demikian adalah karena hanya ada begitu banyak ruang di alam abadi yang mendalam sehingga umat manusia dapat mengolahnya. Wilayah ini dikenal sebagai alam leluhur. Bagus sekali. Aku tidak tahu kenapa, tapi sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa kamu tidak sederhana. Ini juga alasan mengapa aku berusaha keras untuk menahanmu di sekte dalam. Fakta membuktikan bahwa aku tidak salah. Chu Tianan masih berjalan ke depan dengan tangan di belakang punggung. Senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia tampak bangga dengan keputusannya. Feng Hao juga tertawa getir. Terhadap Chu Tianan, Feng Hao memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dan budidaya Chu Tianan tidak lemah. Dia hampir bisa dianggap sebagai dewa kuno. Kekuatan ini sangat menakutkan. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi leluhur dao. Namun, sumber grit dao dari alam leluhur abadi yang mendalam telah berubah. Mereka tidak bisa bebas dan tidak terkekang seperti sebelumnya. Feng Hao hanya tersenyum dan tidak menjawab Chu Tianan. Karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Bagaimana dia tahu mengapa Chu Tianan merasa dia tidak sederhana? Dia tidak bisa memberitahu Chu Tianan bahwa itu karena dia adalah penguasa Ciliokosem. Dia tidak berkultivasi, tetapi menggunakan pembuluh darah naga dari sekte dewa pengangkatan untuk memulihkan budidayanya. Pada saat yang sama, biarkan teman-temannya segera meningkatkan kultivasi mereka, lalu kembali ke bumi dan menunggu kesempatan bagi bumi untuk menjadi penguasa segudang alam. Kultifasimu berkembang sangat cepat. Tidak akan lama lagi kamu akan menjadi dewa bela diri tingkat menengah, kan? Chu Tianan tiba-tiba bertanya. Feng Hao terkejut. Lalu dia mengangguk, Iya. Teknik abadi yang kamu gunakan untuk mengubah orang hanyalah sebuah kepura-puraan, kan? Terakhir kali ketika Ki Abadi Fena Naga di puncak utama mengering, Anda menyerap semuanya sendiri, bukan? Chu Tianan sepertinya sudah merencanakan semuanya. 3786. Sepertinya penilaian ku terhadap orang cukup akurat. Chu Tianan tampaknya sedikit bangga pada dirinya sendiri karena mampu mengetahui trik kecil Feng Hao. Suasana hatinya sangat baik. Di sepanjang jembatan abadi, Feng Hao adalah titik fokus para murid sekte dalam. Banyak orang bahkan tidak tahu siapa Feng Hao. Tapi melihat dia bisa berbicara dan tertawa dengan pemimpin sekte, tidak ada yang berani mengabaikan Feng Hao. Mari kita pergi ke gua surga yang benar untuk melihatnya. Chu Tianan berjalan menuju gua surga yang benar. Ye Lan hanya bisa mengikuti di belakang. Pada saat ini, masalah penataan ulang gua surga untuk semua murid sekte dalam dari puncak utama telah resmi masuk dalam agenda. Mulai sekarang, seluruh puncak utama hanya akan diawasi oleh satu orang, dan orang itu adalah Feng Hao. Banyak murid yang pasti tidak puas, tetapi penatua Chen Zonsian, yang bertanggung jawab atas aula urusan, telah menyebarkan berita bahwa jika ada yang keberatan, mereka dapat mencarinya di aula para tetua. Sikap pantang menyerah seperti itu, ditambah dengan fakta bahwa para tetua lainnya memilih untuk menghindari membahasnya, para murid dari puncak utama secara bertahap mulai memahaminya. Masalah ini, pasti ada bayangan pemimpin sekte di dalamnya. Chu Tianan dan Feng Hao tiba di luar gua surga yang benar. Pohon persik abadi yang layu di masa lalu kini bersinar dengan vitalitas yang kuat. Apa yang awalnya merupakan kumpulan tanaman hijau subur kini menjadi bunga persik yang sedang mekar. Saat Chu Tianan mendekati pohon persik abadi, kelopak merah muda jatuh ke tubuhnya, membelai wajahnya. Pada saat ini, Chu Tianan memejamkan mata menikmati. Sudut mulutnya sedikit melengkung, seolah sedang mengenang. Paman Tuan, kamu akan segera kembali, kan? Chu Tianan bergumam pelan. Dia mulai menantikan pemimpin sekte keluar dari pengasingan. Dia ingin memberi tahu pemimpin sekte tentang berita ini sesegera mungkin. Feng Hao berdiri di samping. Sebagai master dakian, dia bisa merasakan hati Chu Tianan. Itu semacam nostalgia yang sulit dilepaskan. Pada saat ini, Feng Hao tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Chu Tianan ini memiliki jimat di area itu. Dua pria dewasa, mungkinkah akan ada percikan cinta di antara mereka? Pada saat ini, Chu Tianan menoleh untuk melihat Feng Hao dan berkata, Paman bela diri memperlakukan saya dengan sangat baik. Ketika saya masih bayi, dia menjemput dan membesarkan saya. Bagi saya, meskipun dia adalah Paman bela diri, dia lebih seperti ayahku. Hahaha. Feng Hao tertawa datar. Ini sedikit memalukan. Ternyata dia salah paham. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa Chu Tianan menjadi master sekte dewa pengangkatan di usia yang begitu muda. Kalau dipikir-pikir, ada orang dengan kultifasi lebih tinggi dari Chu Tianan. Apakah karena ayah angkat Chu Tianan adalah Paman bela diri bayu? Kemudian, Feng Hao menatap Chu Tianan dengan ragu dan berkata, Pemimpin sekte, menurut Anda mengapa? Jika pohon persik abadi ini hidup kembali, Paman guru Anda akan kembali. Chu Tianan menyeringai dan dengan lembut membelai pohon persik abadi. Dia berkata, ketika Paman guru pergi, dia berkata bahwa jika dia tidak kembali, pohon persik abadi ini akan layu. Tetapi jika suatu hari pohon persik abadi hidup kembali, maka kita harus menunggunya. Chu Tianan menoleh untuk melihat Feng Hao dan berkata, Jadi saya yakin Paman guru pasti akan kembali. Terima kasih, Feng Hao. Feng Hao tersenyum. Ketika dia pertama kali datang ke gua keadilan luar biasa, itu adalah tindakan yang tidak disengaja. Dia tidak berharap untuk menerima kebaikan terbesar dari wakil master sekte dewa pengangkatan. Harus dikatakan, ini benar-benar suatu kebetulan. Pada saat yang sama, Feng Hao merasa bahwa dia harus memberitahu Chu Tianan sesuatu dan berkata, Sekte, bisakah Anda mengizinkan saya memilih tempat baru? Petik dua tanya 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 petik dua. Chu Tianan mengerutkan kening, mengapa kamu ingin berpindah tempat? Feng Hao tersenyum pahit dan berkata, Pemimpin sekte mengatakan bahwa aura abadi Fena Naga di puncak utama telah mengering karena pohon persik abadi. Seperti yang dikatakan pemimpin sekte, saya tidak dapat menyerap aura abadi Fena Naga lagi. Chu Tianan Chu Tianan memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Kamu belum bisa pergi. Feng Hao tercengang. Chu Tianan melanjutkan, karena saya ingin Anda merawat pohon persik abadi. Ketika paman guru kembali, saya akan memberi Anda kesempatan besar. Feng Hao tertegun sejenak dan bertanya, seberapa besar? Chu Tianan Sudut mulut Chu Tianan bergerak-gerak. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, sekitar sebesar ini. Seberapa besar ini? Feng Hao bertanya. Chu Tianan tercengang saat mendengar kata-kata Feng Hao. Dia belum memikirkan kesempatan seperti apa yang harus diberikan kepada Feng Hao. Tapi bukankah dia biasanya mengatakan itu ketika dia membuat janji kepada murid-murid itu? Itu hanya untuk pertunjukan. Adapun apa itu, itu tergantung pada situasinya. Bagaimanapun, sebagai master sekte, dia tidak bisa memberikan jaminan sembarangan. Jika dia tidak bisa memberikan kesempatan besar yang dijanjikan, bukankah itu akan membuat para murid sekte dewa pengangkatan kehilangan kepercayaan mereka? Kalau begitu aku khawatir aku tidak bisa berkultivasi di puncak utama ini. Feng Hao memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Tidak masalah apakah dia berkultivasi atau tidak. Kuncinya adalah Sun Wukong dan Ju Yi harus berkultivasi. Dia berpikir apakah dia harus meninggalkan sekte dewa pengangkatan dan mencari tempat dengan ki abadi yang lumayan untuk diolah. Namun saat ini, Cu Tian Nan mengeluarkan sebuah cincin dari lengan bajunya yang lebar dan melemparkannya ke Feng Hao, sambil berkata, kamu telah bekerja keras selama jangka waktu ini. Sumber daya dalam cincin spasial ini cukup untuk kamu kembangkan selama 3 tahun. Bulan. Ketika Cu Tian Nan melihat Feng Hao menerima cincin spasial seolah-olah itu adalah hal yang biasa, dia merasakan dadanya sakit. Tapi tidak ada jalan lain. Tidak ada seorang pun yang lebih merindukan kembalinya Paman Guru selain dia. Sumber daya budidaya itu akan menjadi hadiah Feng Hao karena telah menghidupkan kembali pohon persik abadi. Feng Hao tidak menyangka Cu Tian Nan begitu murah hati. Sumber daya budidaya selama 3 bulan, meskipun tampaknya tidak banyak, Feng Hao merasa bahwa pohon persik abadi ini tidak mungkin menyerapki abadi dari pembuluh darah naga selama 3 bulan. Terima kasih, Master Sekte. Feng Hao terkekeh. Hati Cu Tian Nan sakit. Awalnya, dia ingin mengobrol santai dengan Feng Hao. Tapi sekarang, dia sedang tidak mud. Dia berkata, berkultivasi dengan baik. Mungkin tidak akan lama sebelum ujian para murid Sekte dalam dimulai. Feng Hao mengangguk. En. Ketika Cu Tian Nan meninggalkan gua keadilan luar biasa, dia menyentuh dadanya. Mungkin dia benar-benar merasakan hatinya sakit. Setelah Cu Tian Nan pergi, Ye Lan membuka cincin di gua tempat tinggalnya. Lalu, bola matanya hampir keluar. Apakah ini musim semi-abadi? Feng Hao menyadari bahwa cincin itu tidak mengandung ramuan atau ramuan. Dia tidak mengira itu berisi mata air yang memancarkan Ki Abadi dalam jumlah yang luar biasa. Kolam mata air itu berukuran setengah lapangan sepak bola. Ki Abadi di dalamnya seperti cairan emulsi. Ya ampun. Feng Hao akhirnya mengerti mengapa Cu Tian Nan menyentuh dadanya ketika dia pergi. Jika itu dia, dia juga akan merasakan sakitnya. Namun, Feng Hao masih sangat berterima kasih atas kemurahan hati Cu Tian Nan. Bagaimanapun, ini dianggap sebagai bantuan tepat waktu dari Cu Tian Nan. Dan Feng Hao tidak menyanyiakan sumber daya ini. Dia langsung mengalihkan sekitar sepertiga dari mata air abadi ke kolam air panas di gua tempat tinggalnya. 3.787 Feng Hao terbaring di musim semi-abadi. Dia memperkirakan jumlah yang terkandung dalam mata air abadi. Tidak cukup untuk mendukungnya selama tiga bulan. Mungkin dalam pandangan Cu Tian Nan, mata air abadi ini cukup untuk digunakan oleh Dewa Beladiri tingkat menengah selama tiga bulan, tetapi bagi Feng Hao, bahkan sepuluh mata air abadi lagi tidak akan cukup. Feng Hao kemudian memanggil Goku, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya. Naga Iblis berkata dia tidak mau keluar. Dia merasa tinggal di Win Universe sudah cukup baik. Jika dia perlu bertarung, dia akan dipanggil. Little Black dan Little Ball keluar dan melihat sumber air panas. Mereka kehilangan minat dan kembali ke Win Universe. Juyi cukup tertarik, tetapi ketika dia melihat bahwa dia ingin bersama orang lain selain Feng Hao, wajahnya menjadi gelap dan dia meminta untuk kembali ke Win Universe. Tapi saat ini, ekspresi Goku, Raja Iblis Banteng, dan Yang Jian tiba-tiba berubah. Mereka buru-buru melompat keluar dari mata air abadi. Feng Hao mengerutkan kening dan berkata, Ada apa? Apakah mata air abadi itu beracun? Goku tersipu dan berkata, Aku ingin pergi ke toilet. Raja Iblis Banteng menganggup dan berkata, Aku juga. Yang Jian tertawa datar dan berkata, Kaisar Angin, aku ingin pergi juga. Feng Hao tercengang. Pandangannya tertuju pada Juyi, yang membelakangi mereka. Dia bertanya-tanya apakah Juyi sedang mengutuk mereka. Setelah Goku, Raja Iblis Banteng, dan Yang Jian meninggalkan mata air abadi, Mereka menyuruh Feng Hao membuka jalur alam semesta angin. Dan mereka memasuki alam semesta angin. Juyi melihat tidak ada gerakan di mata air abadi. Dia berbalik dan hanya melihat Feng Hao di musim semi-abadi. Goku, Raja Iblis Banteng, dan Yang Jian telah pergi. Juyi kemudian melihat tubuh bagian atas Feng Hao yang telanjang dan tersipu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Dimana mereka? Feng Hao berkata, Mereka terkena kekuatan jahatmu. Dan berlari ke alam semesta angin. Aku tidak melakukannya. Juyi bingung. Dia tidak melakukan apapun sekarang. Dia hanya menunggu Feng Hao membawanya ke Feng Universe. Bagaimana Goku dan yang lainnya bisa terkena kekuatan jahatnya? Tidak. Feng Hao melihat bahwa Juyi tidak terlihat berpura-pura. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Oleh karena itu, dia membagi sebagian dari keinginan spiritualnya untuk melihat Feng Yu. Itu terkunci pada Goku, Raja Iblis Banteng, dan Yang Jian. Pada saat ini, Feng Hao melihat mereka bertiga duduk di puncak gunung, bermain fight the landler. Sun Wukong membuat pukulan lurus, diikuti dengan angka, tiga, di tangannya. Raja Iblis Banteng terkekeh dan berkata, Hancurkan kamu. Wajah Goku menjadi gelap. Apakah ada rekan satu tim yang bodoh? Pemiliknya adalah Yang Jian. Aku lebih besar darimu. Yang Jian berkata sambil tersenyum. Dia tidak khawatir sama sekali ketika Sun Wukong bermain lurus karena dia punya andil besar. Pada saat ini, Goku cukup putus asa dan berkata, Saya pikir kamu sama sekali tidak tahu cara bermain kartu. Namun, Raja Iblis Banteng melemparkan bom dan tersenyum pada Goku. Apakah kamu pikir aku tahu bagaimana melakukannya? Petik 2. Sun Wukong Setelah Raja Iblis Banteng memenangkan permainan, dia bertanya kepada Goku dan Yang Jian, Apakah menurutmu aku hebat? Luar biasa. Yang Jian mengacungkannya. Anda adalah seekor banteng. Bagaimana bisa kamu tidak menjadi luar biasa? Pada saat ini, ketika Raja Iblis Banteng bersiap untuk menyimpan kartunya, sebuah tangan tiba-tiba muncul entah dari mana dan mengusir empat raja. Bom kamu. Goku. Raja Iblis Banteng. Yang Jian. Mereka bertiga melihat kemunculan tiba-tiba enam raja di kartu dan berpikir keras. Siapa yang menyembunyikan kartunya? Raja Iblis Banteng dan Goku memandang Yang Jian dan berkata, Apakah kamu tahu cara bermain kartu? Bagaimana bisa ada begitu banyak hantu besar dan kecil dalam satu dek? Tubuh Yang Jian gemetar dan berkata, Bukan aku. Kaisar Angin hanya menyulap setumpuk kartu. Bagaimana aku bisa menyembunyikan kartu? Saat mereka bertiga merasa bingung, Feng Hao tiba-tiba muncul di samping mereka dan berkata, Akulah yang melempar kartu itu. Feng Hao. Kaisar Angin. Ketika mereka bertiga melihat Feng Hao muncul, mereka langsung tertawa canggung. Namun, mereka juga tahu bahwa Feng Hao yang datang bukanlah tubuh aslinya. Itu hanyalah kesadaran yang diringkas dari hukum alam semesta Angin. Mengapa kita berempat tidak bermain traktor atau mengambil semua kartu? Lagi pula, kita tidak ada hubungannya, saran Raja Iblis Banteng. Dia punya banyak ide. Namun, tidak satupun yang serius. Wajah Feng Hao menjadi gelap dan berkata, Bukankah kamu bilang kamu sedang sakit perut tadi? Kenapa kamu tidak sakit perut, tapi bermain kartu dengan gembira? Ini. Sun Wukong tidak bisa berkata-kata. Raja Iblis Banteng dan Yang Jian saling memandang dan berbalik untuk melihat ke tempat lain. Yang Jian berkata, Pemandangan alam semesta Angin sungguh indah. Raja Iblis Banteng menganggup berulang kali dan berkata, Ya, ya. Mengapa kita tidak pergi dan melihat-lihat bersama? Ide bagus. Raja Iblis Banteng dan Yang Jian ingin menyelinap pergi tetapi dihentikan oleh pemikiran Feng Hao. Ekspresi mereka berdua langsung berubah menjadi jelek seolah-olah mereka telah menelan ribuan tumpukan kotoran lalat. Saat ini, Goku berkata, Feng Hao, kamu tidak tahu. Juyi sudah lama menyukaimu. Tidakkah kamu melihat bahwa dia ingin berendam di pemandian air panas berdua denganmu tadi? Yang Jian juga berkata dengan lemah, dan Juyi memiliki kemampuan khusus. Aku sangat menderita karenanya. Jika kita bertiga tidak lolos sekarang, aku khawatir kita akan dibuat menangis olehnya. Kali ini, Feng Hao bingung. Kekuatan buruk Juyi masih berpengaruh di alam semesta angin. Itu terlalu ajaib. Namun, mengenai Goku yang mengatakan bahwa Juyi menyukainya, Feng Hao hanya ingin menghindari membicarakannya. Itu akan membuatnya pusing. Kemudian, Feng Hao akhirnya menemukan alasannya. Ternyata mereka bertiga tahu tentang perasaan Juyi padanya, tapi mereka takut dengan kekuatan jahat Juyi. Oleh karena itu, mereka menemukan alasan untuk melarikan diri. Pada akhirnya, mereka bermain kartu di Win Universe untuk menghilangkan kebosanan mereka. Kalian lanjutkan. Setelah Feng Hao mengucapkan kata-kata ini, dia langsung menarik kesadarannya. Di tempat tinggal gua kebenaran, Feng Hao memandang Juyi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu malu. Dia berkata, ketiganya berada dalam situasi yang buruk. Bagaimana kalau, turun untuk berendam di sumber air panas? Ini bagus untuk meningkatkan basis budidaya mereka. Begitu Feng Hao mengatakan ini, dia langsung menyesalinya. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri dua kali. Bukankah dia mengatakan bahwa dia ingin menghentikan perasaan Juyi padanya? Mengapa dia membuka hatinya sekarang? Oleh karena itu, Feng Hao dengan cepat mengubah kata-katanya. Tidak apa-apa jika mereka tidak turun. Energi spiritual masih bisa diserap. Namun, sebelum Feng Hao selesai berbicara, dia melihat Juyi telah melepas mantelnya. Kemudian, dia mengenakan celana dalamnya dan perlahan berjalan menuju mata air abadi dengan langkah ringan. Ketika Feng Hao melihat adegan ini, dia merasa pikirannya kosong. Apa yang terjadi? Harus dikatakan bahwa sosok Juyi sangat bagus. Dia juga peri dari dunia abadi emas. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan wanita di dunia fana. Juyi tersipu dan berenang menuju Feng Hao. Hati Feng Hao ada di tenggorokannya. Jangan lakukan ini. 3788 Bagaimana saya bisa melihatnya? Ketika Feng Hao mendengar kata-kata Juyi, mulutnya bergerak-gerak. Anda sudah di sini? Bagaimana dia bisa melihatnya? Tentu saja, dia bersandar pada mata air abadi dan melihat dengan matanya. Tubuh Juyi memiliki wangi yang khas. Feng Hao mengangkat alisnya. Dia tidak bisa mencium baunya saat Juyi mengenakan pakaian, tapi sekarang setelah dia melepas mantelnya, aromanya langsung datang. Ada sesuatu yang memabukkan pada wawangian ini. Setelah mengambil dua napas, Feng Hao tidak tahan lagi. Dia memang peri emas abadi. Orang biasa pasti akan memutuskan untuk tetap melajang selama sisa hidup mereka setelah melihatnya dua kali. Bahkan Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mata Juyi sebanding dengan mata Prometheus. Mereka berdua ditakdirkan untuk jatuh hanya dengan satu pandangan dan satu bau. Ki abadi di mata air abadi ini sangat kental. Juyi tersipu saat dia melihat Feng Hao, matanya yang indah bergetar. Aha, iya. Feng Hao tertawa datar, otot-ototnya menegang. Juyi mengambil dua langkah lebih dekat ke Feng Hao. Feng Hao menjadi lebih gugup. Semakin kental aromanya, dia semakin bingung. Pada saat ini, dia memutuskan. Sepertinya karena dia memiliki kekuatan jahat yang sama dengan Juyi, dia bahkan tidak bisa menolaknya. Seolah-olah keduanya adalah magnet, yang terus-menerus menutup jarak di antara keduanya. Jika kita terlalu dekat, tidak akan mudah untuk berkultivasi. Feng Hao berkata dengan mulut kering dan senyum pahit di wajahnya. Juyi tertegun sejenak. Dia menggigit bibirnya dan menjauh dua langkah. Tapi justru dua langkah inilah yang menyebabkan secercah rasa kehilangan muncul di hati Feng Hao tanpa alasan atau alasan, dan seolah-olah dia secara pribadi telah menyingkirkan sesuatu yang penting. Dia tahu, ini pasti perbuatan kekuatan jahat. Karena dia adalah pria yang berkeluarga, dia adalah pria yang berbakti. Tentu saja, pengabdian semacam ini tidak terbatas pada satu orang saja. Dia akan memperlakukan orang yang benar-benar dia cintai dengan sepenuh hati. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Sebagai penguasa cabai kosmos, hatinya dapat menampung seluruh cabai kosmos. Jadi mengapa dia tidak bisa menampung beberapa orang yang dia cintai? Ini juga sebabnya dia selalu dikelilingi oleh wanita cantik. Selama dia benar-benar mencintai seseorang, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Hatinya tidak pernah berubah. Feng Hao memikirkannya dan berkata, Sebenarnya, mendekat juga merupakan semacam kultivasi. Batuk, batuk. Feng Hao tersedak oleh kata-katanya sendiri, dan wajahnya langsung memerah. Juyi tersenyum seperti bunga. Dia memandang Feng Hao dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan bertarung dengan mereka untukmu. Ah. Feng Hao tercengang. Juyi tersenyum dan berkata, Baru saja, aku melihat banyak gadis di matamu. Aku juga melihat perasaanmu terhadap mereka. Mereka sangat bahagia. Aku sangat iri. Feng Hao menatap kosong ke arah Juyi. Dia memiliki kemampuan yang menakutkan. Kenapa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Mereka tidak bahagia. Feng Hao menggelengkan kepalanya, Dan alisnya dipenuhi ketidakberdayaan. Dia memandangi mata air surgawi yang tembus cahaya di depannya Dan dengan lembut berkata, Mereka dipisahkan dariku oleh dua dunia, Dan hari di mana kita bertemu sepertinya masih jauh di masa depan yang tidak terbatas. Kalau dipikir-pikir, mereka tidak bahagia, dan aku juga sangat bersalah. Aku hanya berharap suatu hari nanti, aku bisa bersatu kembali dengan mereka. Aku tidak peduli dengan apapun dao. Ekspresi Feng Hao menjadi agak sedih tanpa alasan. Dia tersenyum pahit dan berkata, Dalam kehidupan ini, saya, Feng Hao, berhutang terlalu banyak kepada mereka. Saya pernah berpikir bahwa ketika saya mencapai akhir dao surgawi, Saya akan bahagia. Siapa yang tahu bahwa itu akan sangat jauh? Wajah-wajah cantik muncul di benak Feng Hao. Dia pernah mengalami tawa dan air mata. Saat ini, dia sangat ingin kembali ke alam semesta. Saat ini, kepala Juyi tiba-tiba bersandar di bahu yelan. Aroma memasuki hidungnya. Seluruh tubuh Feng Hao bergetar, Dan bahkan air di mata air abadi pun beriak. Jangan gugup. Aku tidak meminta untuk bersamamu selamanya. Saat ini, bisakah kamu membiarkan aku bersandar di bahumu seperti ini? Suara Juyi sangat lembut dan manis. Feng Hao tersenyum pahit dan mengangguk. Baiklah. Terima kasih. Gadis bodoh. Feng Hao menutup matanya dan membiarkan ki abadi di mata air abadi memasuki tubuhnya. Pada saat yang sama, mungkin itu karena Juyi bersandar pada tubuh Feng Hao. Juyi menyadari bahwa kecepatan dia menyerap ki abadi lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatannya sungguh luar biasa cepat. Itu seperti saat dia berpikir bahwa kultivasinya adalah yang tercepat. Dibandingkan sekarang, rasanya seperti siput yang merayap. Waktu berlalu dengan tenang. Dari saat pohon persik abadi di luar gua benar berkembang hingga berbuah. Dibutuhkan waktu dua bulan penuh. Tentu saja, untuk alam leluhur abadi yang mendalam yang mekar setiap seratus tahun dan menghasilkan buah setiap seribu tahun, kecepatan secepat itu tidak terbayangkan. Ketika pohon persik abadi hanya menghasilkan satu buah, suara khusus tiba-tiba bergema di seluruh sekte dewa pengangkatan. Suaranya tak tertahankan di telinga. Itu bergema di hati setiap orang seperti Sajak Daois. Wakil Master Sekte Cutianan, yang sedang berkultivasi bersila, tiba-tiba membuka matanya ketika mendengar suara itu. Ekspresinya berubah menjadi ekstasi. Paman Tuan, Paman Tuan telah kembali. Mata Cutianan berkaca-kaca. Dia meninggalkan ruang budidaya, meninggalkan puncak Master Sekte, dan bergegas menuju gua benar di puncak utama. Pada saat yang sama, kelompok tetua juga merasakan gangguan tersebut. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka bergegas menuju tempat tinggal gua yang benar. Mereka semua merasakan gangguan yang sama. Di sebuah gua yang terletak di gunung belakang Sekte Dewa Pengangkatan, seorang wanita dengan rambut hitam seperti air terjun dan mengenakan gaun putih panjang sedang berkultivasi dalam pengasingan. Dia duduk bersila di atas teratai merah, dan fas hijau tua melayang di depannya. Fas itu berkedip-kedip dengan kilau samar. Cabang pohon wilau tersangkut di mulut Fas. Bayu. Bibir wanita itu bergerak sedikit, lalu tiba-tiba dia membuka matanya. Dalam sekejap, sepertinya ada bintang yang menghilang di matanya yang murni. Kemudian, dia berjalan turun dari teratai merah dan menghilang ke dalam gua tempat tinggalnya seperti seberkas cahaya. Ketika dia muncul kembali, seluruh Sekte Dewa Pengangkatan juga diterangi. Pada saat yang sama, lapisan cahaya keemasan pucat menyelimuti seluruh Sekte Dewa Pengangkatan. Cu Tianan, yang sedang bergegas menuju tempat tinggal gua yang benar, gemetar ketika cahaya bersinar, lalu menjadi liar karena kegembiraan. Master Sekte, keluar. Master Sekte keluar. Pada saat ini, seluruh murid Sekte Dalam dan Luar Sekte Dewa Levitasi menyebarkan berita tersebut. Semua orang tenggelam dalam kegembiraan. Para sesepuh tertinggi dan berbagai utusan juga meninggalkan gua tempat tinggalnya dan menuju ke tempat di mana cahaya bersinar. Disitulah gua tempat tinggal yang benar berada di puncak utama. Pada saat ini, Feng Hao dan Juyi sedang berkultivasi di kolam mata air abadi dengan mata tertutup. Dalam sekejap mata, dua bulan telah berlalu. Pada saat ini, kolam mata air abadi telah mengering. Ketika Feng Hao membuka matanya dan melihat Juyi yang setengah telanjang di sampingnya, dia tercengang. 3789 Terima kasih. Juyi tersipu, tapi ada sedikit kekecewaan di matanya. Feng Hao tersenyum. Tidak perlu bersikap sopan. Bagaimana kamu berkultivasi selama dua bulan ini? Mem. Juyi sedikit malu. Bagaimanapun, dia telah berkultivasi di sisi Feng Hao selama dua bulan terakhir. Perasaan itu membuat hatinya mati rasa. Tapi Feng Hao bodoh. Saat ini, Feng Hao dan Juyi merasakan perubahan di luar tanah yang diberkati. Aura menakjubkan itu seakan turun dari langit, langsung muncul di luar gua tempat tinggalnya. Ayo pergi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Feng Hao menggunakan token itu untuk membuka pintu gua tempat tinggalnya. Saat ini, sudah ada dua sosok berdiri di bawah pohon persik abadi di luar gua tempat tinggal. Dan di jembatan abadi, ada sekelompok orang berdiri di sana. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan keterkejutan, namun mereka tidak berani mendekat. Feng Hao menemukan bahwa salah satu dari dua sosok di bawah pohon persik abadi adalah sosok yang sangat familiar. Itu adalah wakil ketua sekte Cutianan. Dan wanita dengan rambut hitam seperti air terjun di samping Cutianan, mengenakan gaun putih panjang, sangatlah asing. Lebih penting lagi, wanita itu sedang menyeret botol harta karun di tangannya. Hal ini membuat kulit kepala Feng Hao mati rasa. Karena kemunculan wanita ini dengan mudah membuatnya teringat pada karakter mitos dari Hua Xia di bumi, karakter hebat dari sistem mitos yang sama dengan Sun Wukong dan Raja Iblis Banteng. Tapi melihat lebih dekat. Namun berbeda. Itu hanya mungkin, suatu kebetulan. Cutianan menatap pohon persik abadi yang sedang mekar. Satu-satunya buah persik di pohon itu telah membentuk bentuk manusia. Dan ketika Cutianan melihat buah persik itu, bahunya tanpa sadar bergerak-gerak, dan matanya merah. Paman bela diri. Gumam Cutianan. Dan wanita berambut hitam di sampingnya juga memiliki emosi yang tak terlukiskan. Dia menatap dengan bingung ke buah persik berbentuk manusia. Dia mengambil dua langkah ke depan, mencoba menyentuhnya. Tapi Cutianan berkata dengan lembut, tidak. Wanita itu segera berhenti dan menatap Cutianan dengan bingung. Kemudian, senyuman pahit muncul di sudut mulutnya dan dia berkata dengan lembut, tahun-tahun ini. Kamu telah berkembang pesat. Cutianan menoleh untuk melihat wanita itu, lalu membungkuk dan berkata, murid tidak berani melanggar instruksi guru sekte. Jika saya tidak tumbuh dewasa, bagaimana saya bisa bertemu dengan guru sekte dan Paman bela diri di masa depan? Anak bodoh. Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan getir. Menguasai. Pemimpin sekte. Pada saat ini, para tetua, utusan Ola, dan tetua agung mengumpulkan keberanian mereka dan membungkuk dengan tangan terkepal di depan mereka. Wanita itu berbalik untuk melihat wajah-wajah yang dikenalnya itu. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada beberapa pria tua berambut putih. Dia terkekeh dan berkata, tetua agung, kalian semua sudah tua. Pemimpin sekte, waktu tidak ada ampunnya. Bahkan makhluk abadi dan dewa pun tidak terkecuali. Apa yang disebut umur panjang surga hanyalah sebuah kebohongan. Tampaknya seni surgawi master sekte telah mencapai tahap kesuksesan besar. Ada harapan bagi sekte dewa pengangkatan kita untuk makmur. Para tetua tertinggi berjalan menuju cutian nan dan wanita berambut hitam. Jangan datang dulu. Namun wanita itu segera menghentikan mereka. Para tetua agung tertegun sejenak. Tapi sejak master sekte berbicara, mereka segera mundur beberapa langkah. Pada saat ini, sungguh memalukan. Pada saat ini, wanita berambut hitam berkata, Bayu akan menjalani kelahiran kembali nirwana. Jangan ganggu dia, tidak mungkin ada kecelakaan saat ini. Pada saat yang sama, wanita berambut hitam melihat begitu banyak tetua, utusan Ola, dan bahkan murid sekte dalam berhenti dan menonton di jembatan abadi. Dia segera mengerutkan kening. Kalian semua, mundur dan tinggalkan puncak utama. Wanita berambut hitam itu melirik semua orang dan berkata, nirwana Bayu membutuhkan nutrisi ki abadi di pembuluh darah naga. Jika ada di antara kalian yang menyerap jejak ki abadi di sini, Bayu akan mendapat masalah. Mendesis. Setelah mendengar perkataan wanita berambut hitam itu, para tetua dan tetua tertinggi sangat ketakutan sehingga mereka segera menutup indera spiritual mereka. Untuk mencegah penyerapan ki abadi di puncak utama dari pembuluh darah naga. Namun pada saat ini, mereka menyadari bahwa menutup indera spiritual mereka tidak ada bedanya. Karena mereka sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan ki abadi di pembuluh darah naga. Tapi karena Master Sekte telah berbicara, meskipun mereka ingin memberi selamat padanya, mereka tidak bisa memaksakan diri untuk menunjukkan wajah mereka saat ini. Jadi mereka hanya bisa pergi dengan kecewa. Pada akhirnya, mereka masih khawatir jika Bayu tidak menjalani nirwana, mereka harus menderita karena merusak nirwananya. Jadi kerumunan yang awalnya bersemangat langsung berpencar seperti burung dan binatang. Tidak ada satu orang pun yang terlihat di seluruh jembatan abadi. Pada saat ini, Feng Hao keluar dari gua tempat tinggalnya, dan Juyi langsung dikirim ke Feng Yu di bawah komando Feng Hao. Ini bukan waktunya bagi Juyi dan yang lainnya untuk sepenuhnya muncul di alam leluhur abadi yang mendalam. Hem. Wanita berambut hitam itu mengerutkan kening ketika dia melihat seorang pria muda berjalan keluar dari gua tempat tinggal Bayu di belakangnya. Apa yang sedang terjadi? Wanita berambut hitam itu mengerutkan kening. Wakil pemimpin sekte Cu Tianan tertegun sejenak. Kemudian, dia tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah wanita itu. Pemimpin sekte, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah murid sekte dalam yang baru, Feng Hao, yang naik dari dunia surgawi emas ke kastil pengumpulan abadi. Seorang murid yang naik dari dunia abadi emas. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia muncul. Wanita berambut hitam itu tertegun, tapi kemudian ekspresinya menjadi gelap dan dia berkata, meski begitu, mengapa dia ada di gua tempat tinggal Bayu? Cu Tianan tahu bahwa wanita berambut hitam itu mungkin salah paham terhadap Feng Hao, jadi dia segera berkata, Master Sekte, harap tenang. Alasan mengapa paman Master Bayu bisa menjalani nirwana adalah karena dia. Apa? Tubuh wanita berambut hitam itu bergetar tanpa sadar, hingga dia hampir menjatuhkan vas di tangannya. Pikirannya sudah terguncang. Kenapa dia? Bagaimana dia melakukannya? Wanita berambut hitam itu terkejut. Cu Tianan berkata, mungkin itu semacam takdir, atau mungkin itu petunjuk takdir. Feng Hao secara tidak sengaja memilih gua tempat tinggal Paman Guru, tetapi ketika dia pertama kali datang ke sini, dia melihat pohon persik abadi layu, jadi dia menggunakan sebuah teknik abadi untuk menghidupkannya kembali. Jadi, Paman Guru memiliki kesempatan untuk kembali. Cu Tianan sangat mengagumi Feng Hao, dan bahkan berterima kasih atas tindakan Feng Hao yang tidak disengaja, jadi dia harus membela Feng Hao sekarang. Apalagi apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Setelah mendengar kata-kata Cu Tianan, wanita berambut hitam itu mulai menilai Feng Hao, tapi semakin dia melihat. Semakin dalam kerutan wanita itu. Setelah sekian lama, wanita berambut hitam itu berkata dengan serius, kamu bukanlah dewa perang biasa. Setelah mendengar kata-kata wanita berambut hitam itu, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tapi, dia secara kasar bisa melihat kultivasi wanita berambut hitam itu, yang mendekati setengah langkah dao leluhur. Sangat menakutkan. Dia ingin melihat keunikannya, dan Feng Hao merasa, itu tidak sulit. 3790. Bukan dewa bela diri biasa. Wakil pemimpin sekte Cu Tianan terkejut. Dia juga merasa bahwa Feng Hao tidak biasa, tetapi dia merasa itu karena Feng Hao adalah seorang ascender. Tetapi jika pemimpin sekte yang mengatakannya, artinya sangat berbeda. Feng Hao tersenyum pada wanita berambut hitam itu, bagaimana ini tidak biasa. Wanita berambut hitam itu mengerutkan kening, kamu memiliki aura asal usul dao. Apa? Cu Tianan melompat kaget. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan meskipun dia adalah wakil pemimpin sekte dewa pengangkatan, dia masih belum menyentuh ambang asal dao. Namun pemimpin sekte mengatakan bahwa Feng Hao memiliki aura asal usul dao. Itu sangat menakutkan. Haha. Wanita berambut hitam itu tiba-tiba tertawa dan menatap Cu Tianan, mengapa kamu begitu terkejut? Yang saya maksud adalah, dia memiliki aura asal usul dao di alam abadi emas. Saya tidak mengatakan dia memilih alam leluhur. Suara mendesing. Pemimpin sekte, kamu membuatku takut setengah mati. Cu Tianan menghela nafas lega dan menyeka keringat di dahinya. Dia mengira Feng Hao sangat luar biasa. Tapi sekali lagi, jika Feng Hao telah menguasai aura asal usul dao, bukankah dia akan lebih kuat darinya? Wanita berambut hitam itu menatap Feng Hao dalam-dalam dan berkata, kamu naik dari dunia abadi emas. Secara logika, asal usul grendau seharusnya menghilang, tetapi kamu membawanya ke alam leluhur abadi yang mendalam. Saya harus mengatakan, kamu sungguh penasaran. Wanita berambut hitam itu kemudian tersenyum dan melanjutkan, tetapi tidak peduli apapun yang terjadi, kamu telah menghidupkan kembali saudara muda bayu dan melakukan bantuan pada sekte dewa pengangkatan. Aku tidak akan menghukumu dengan menduduki tanah berkahnya. Pada saat yang sama, aku bisa mengabulkan permintaanmu. Cu Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak ketika dia mendengar kata-kata wanita berambut hitam itu. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh surga. Dia mengatakan bahwa jika paman Tuan Bayu kembali, dia akan memberi Feng Hao kesempatan besar. Dia pikir itu adalah hal yang sangat bagus. Dia tidak berharap pemimpin sekte menjadi lebih murah hati. Feng Hao berpikir sejenak, lalu menatap wanita berambut hitam itu dan bertanya, ada keinginan. Wanita berambut hitam itu terkejut sesaat. Kemudian, dia berkata dengan serius, terlepas dari keinginan yang tidak bermoral dan mustahil, semuanya baik-baik saja. Misalnya, puncak utama sekte dalam akan menjadi tempat saya berkultivasi sendiri mulai sekarang. Feng Hao bertanya, itu tidak mungkin. Wanita berambut hitam itu berkata dengan suara rendah. Feng Hao melanjutkan, adakah gunung di sekte dalam yang bisa saya tanam? Wanita berambut hitam itu berkata, segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya budidaya sekte tidak dapat dimonopoli oleh Anda sendiri. Ini adalah intinya. Feng Hao akhirnya mengerti. Dia memandang wanita berambut hitam itu dengan serius dan berkata, saya punya beberapa teman dari alam abadi emas. Kerutan dikening wanita berambut hitam itu semakin dalam. Kamu ingin aku membawa mereka dari alam abadi emas. Meskipun aku bisa melakukan perjalanan antara dua dunia, aku hanya bisa membawa satu orang bersamaku. Feng Hao tercengang. Apa yang ingin dia katakan adalah memberi Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, Juyi, dan yang lainnya tempat tinggal. Dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan wanita berambut hitam membawa orang-orang dari alam abadi emas. Namun, Feng Hao juga tahu betapa menakutkannya wanita berambut hitam itu dari kata-katanya. Untuk dapat melakukan perjalanan antara dua dunia, kekuatan ini sungguh menakutkan. Benar saja, dia adalah manusia serigala dengan setengah kaki di alam dao leluhur. Feng Hao membungkuk dan berkata, murid tidak memerlukan bantuan guru sekte untuk membawa orang-orang dari alam abadi emas. Murid berharap guru sekte dapat memberikan tempat tinggal kepada teman muridnya. Wanita berambut hitam itu mengerutkan kening. Apa maksudmu? Dia tidak begitu mengerti kata-kata Feng Hao. Kemudian, dia memikirkannya dan bertanya, sahabat yang naik bersamamu. Cu Tianan berkata, hanya Feng Hao yang naik dari kastil pengumpulan abadi. Jika teman-temannya naik, akan ada sekte dewa lain yang akan menjaga mereka. Wanita berambut hitam itu berkata dengan marah, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Cu Tianan. Feng Hao. Feng Hao tidak menyangka wanita berambut hitam itu tiba-tiba mengucapkan kata-kata vulgar seperti itu. Dia benar-benar tercengang. Feng Hao tidak bertele-tele. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, ketika muridku naik, aku menggunakan teknik abadi untuk membawa beberapa teman bersamaku. Namun, tubuhku tidak melalui pemurnian sumber alam abadi leluhur mistik. Aku mungkin akan dihukum oleh surga. Murid menginginkan bantuan sekte guru. Anda. Ketika Cu Tianan mendengar kata-kata Feng Hao, bola matanya muncul. Dia berkata dengan kaget, teknik abadi yang dapat mengubah manusia menjadi makhluk hidup. Feng Hao memandang Cu Tianan dan berkata sambil tersenyum pahit. Sebenarnya, mereka tidak diubah oleh murid. Mereka benar-benar ada. Master Sekte, tolong jangan salahkan saya. Cu Tianan terdiam beberapa saat. Kemudian, dia mengelah nafas dan berkata, jika kamu tidak menghidupkan kembali paman Tuan Bai Yu, aku pasti akan menghukumu. Wanita berambut hitam itu sangat penasaran dan berkata, kamu meminta mereka keluar. Iya. Feng Hao tahu bahwa jika dia ingin Goku, Raja Banteng, dan yang lainnya beralih dari penumpang gelap menjadi dewa bela diri dari alam abadi leluhur mistik, itu adalah kesempatan yang sangat bagus untuk mencari bantuan wanita berambut hitam. Bagaimanapun, dia sudah menjadi setengah dao leluhur. Hal itu sepenuhnya bisa dicapai. Karena dia memahami kekuatan sumber dao besar. Cu Tianan tidak memiliki kemampuan ini, jadi Feng Hao tidak menyebutkannya. Sekarang wanita berambut hitam mengatakan dia bersedia memenuhi keinginan kecilnya, Feng Hao memikirkannya. Itu adalah membiarkan semua orang menghapus kepolosan mereka. Mereka tidak hanya tahu cara bermain kartu, melawan Tuan Tanah, dan bermain mahjong di alam semesta angin. Sambil berpikir, Feng Hao langsung memanggil Goku, Yang Jian, Raja Banteng, Juyi, Naga Iblis, dan Hitam Kecil. Ketika dia keluar, Goku, Yang Jian, dan Bull King berperan sebagai Tuan Tanah. Ketiganya tidak bereaksi, Bull King langsung membuang empat angka, tiga, dan menanganinya. Sial! Luar biasa, aku rajanya. Goku kemudian mengusir hantu besar dan kecil itu, sepertinya dia akan memakan Raja Banteng. Tapi saat ini, Yang Jian menyebarkan kartunya dan berkata dengan lemah, Saudara monyet, lihat. Ada hantu besar di tanganku. Fcek, kamu curang. Raja Banteng tahu bahwa Goku curang dan sangat marah hingga dia hampir memukulnya. Feng Hao menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Saat itu, dia merasakan suara mendengung di kepalanya, lalu dia batuk beberapa kali. Feng Hao. Saat itulah semua orang bereaksi. Kemudian, mereka memandang Cu Tianan dan wanita berambut hitam dengan kaget. Terutama Goku dan Bull King, mereka melompat kaget. Bodhisattva. Cu Tianan pernah melihat Goku dan yang lainnya sebelumnya. Saat ini, dia berkata, Mengapa kamu tidak menyapa ketua Sekte? Dulu saya mengira Anda diciptakan oleh Feng Hao. Saya tidak berharap Anda menjadi orang sungguhan. Wanita berambut hitam itu melambaikan tangannya dan berkata, Saya bukan Bodhisattva. Cai Lian adalah nama umum saya. Apa yang baru saja kamu lakukan? Kamu terlihat sangat menarik. Feng Hao. Saat ini, Feng Hao sedikit bingung. Apakah Master Sekte dari Sekte Dewa Levitasi akan jatuh ke tangan poker? Kalau tidak, kenapa dia tidak bertanya padanya teknik abadi apa yang membawa orang-orang ini ke sini, tapi apa yang Goku dan yang lainnya mainkan? terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.